Intro Halo guys, welcome to my channel Ketemu lagi dengan aku Rahma Kali ini aku bikin video tutorial Cara menyimpan sheet mask Agar bisa dipakai Sekitar 7 harian Kan sayang banget kan Kalau saya beli sheet mask Biasanya itu masih banyak Serum-serum yang mengendap Di wadahnya Nah biasanya itu aku ambil Terus aku masukin Kedalam botol Tapi aku nyimpannya Dengan cara yang Lebih higienis gitu Karena biasanya kan ada yang asal Asal dimasukin ke botol aja Nah disini aku kasih cara Buat kalian Agar serumnya itu Lebih bagus, lebih higienis Bersih dan minim Terkontaminasi kotoran dari tangan Kita secara langsung Jadi bisa digunakan Sekitar 7 harian Dengan lebih bersih Dan minim Terkontaminasi kotoran Dari luar Sebelumnya Sebelum dimasukkan ke botol gitu Nah gimana caranya Tonton videoku Oke Nah oke Yang pertama Aku sterilisasi Botol Sama pipetnya Tapi gak langsung Sama tutupnya Takutnya nanti Tutupnya rusak gitu Karena bahannya Bukan kaca Nah setelah Gak mendidih Aku angkat Pancinya Terus kemudian Aku masukin Tutup botolnya Atau pipetnya Kemudian botolnya Dilap sampai bersih Sampai kering Kemudian baru Kita isi dengan Seed masknya Dulu Serum seed masknya Dulu Jangan langsung Dibuka lebar Dikeluarin dulu Serumnya Biar Minim terkontaminasi Bakteri Atau kotoran Dari tangan kita Atau Dari udara luar Gitu Nah itu Dipencet pelan-pelan Jangan terlalu Gegaba gitu Takutnya nanti Tisu Buat Seed masknya Jadi rusak Kan juga sayang Nanti malah Gak bisa dipakai Kan lumayan itu Bisa buat Seed maskan Dan aku saranin Kalau bisa Gunakan botol Yang Gelap Kayak botol Serum Kayak gini Ataupun juga Botol Obat-obatan Karena botol Yang Gelap Kayak gini Itu bisa menangkal Sinar UV Sehingga produk Serum Atau cairan Apapun Bisa Lebih minim Kerusakan Dan Cepet basinya Jadi Lebih awet Lama gitu loh Produknya Gak Gak Cepet rusak Setelah itu Bisa kalian Langsung Tutup botolnya Lalu Disimpan Atau Disterilisasi Lagi Biar Lebih Bersih Dari Bakteri Nah Kalau Disterilisasi Lagi Jangan Gunakan Air Mendidih Pakai Air Panas Biasa Aja Buat Mensterilisasi Aja Gitu Sterilisasi Biasa Biar Bahan Aktifnya Itu Gak Rusak Jadi Cuma Bagian Luarnya Aja Yang Ter Sterilisasi Gitu Karena Yang Di dalam Juga Udah Bersih Dan Jangan Lama Lama Cukup Sekitar 1 Menitan Aja Lalu Kemudian Langsung Diangkat Kemudian Tunggu Agak Dingin Baru Kemudian Bisa Kalian Simpen Di Kulkas Terus Setelah Dari Kulkas Bisa Langsung Kalian Pakai Seperti Serum Biasanya Oke Demikian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semoga Bisa Membantu Buat Kalian Yang Membutuhkan Manfaat Dari Seat Mask Tapi Enggak Melulu Harus Beli Seat Mask Banyak Banyak Cukup Perlu Disimpen Aja Serumnya Karena Serumnya Juga Mengandung Z-Z Aktif Jadi Sayang Kalau Dibuang Gitu Aja Lebih Baik Disimpen Bisa Buat 7 Hari Demikian Video Kali Ini And See you On my Next Video Bye Bye Bye